Mungkin sebagian besar dari kalian pasti udah gak asing lagi apa itu Eralcraft Yap, modpack yang dikenal sebagai modpack tersusah di Minecraft yang paling menyeramkan Juga membuat stres Hingga frustasi Dan gue akan mencoba sebuah challenge menyelesaikan 100 hari yang paling banyak kalian request Tapi semuanya tidak berjalan dengan lancar Puluhan kali gue mencoba namun hasilnya tetap sama yaitu kegagalan Sayangnya gue gak akan menyerah sampai disitu dan gue akan menepati janji gue ke kalian yang udah request berkali-kali Untuk berhasil menyelesaikan 100 hari Eralcraft dalam mode hardcore Hari pertama Gue nge-spam di sungai yang sekelilingnya normal seperti biasanya Hanya saja di tepi sungai itu gue ngeliat ada sebuah gubuk yang berdekatan dengan struktur bangunan gede Petualangan ini dimulai dari gue mengambil gravel untuk mendapatkan flint Di Eralcraft kita gak bisa memukul pohon kayak di Minecraft normalnya Melainkan kita diawali dengan flint Setelah itu cari permukaan keras seperti batu untuk digetok menjadi kecil Lalu kita cari stick dari dedaunan pohon Semua bahan tadi ku buat laflint knife atau pisau yang akan kugunakan mengambil plant fiber Dari plant fiber kita bisa buat yang namanya string Lalu ku gabungkan ketiga bahan tersebut dan jadilah flint hatchhead Tulus pertama kita Dan akhirnya sekarang gue udah bisa nebang pohon buat dapetin kayu Kayu udah gue dapetin dan sistem kerjanya Eralcraft itu kita gak bisa buat plank kayak gini Tapi tenang aja ada cara-caranya kok Kita cuma perlu taruh kayak gini terus klik kanan di mouse Baru deh jadi plank Kita juga lakukan hal yang sama tuh bikin stick Agak ribet sih ya begitulah cara kerja sistem Eralcraft Setelah melakukan 3 step tadi Gue baru bisa bikin crafting table dilanjutkan Walden PX Selanjutnya gue cari cobblestone dan lagi-lagi sistem Eralcraft ini bener-bener ribet banget Gue harus gabungin pecahan batu untuk dijadikan batu utuh Dari situlah kita baru bisa upgrade toolsnya menjadi lebih kuat lagi Sesudah upgrade gue ambil bound block yang awal ku jumpai Mana tau ya kan kedepannya diperlukan jadi ku ambil aja Disini ku mulai menelusuri bangunan gede itu Dan gak pakai lama ku langsung memasang beberapa block untuk menaiki ke atasnya Ketika di atas gue mencoba memantau sekitar Dan pas ku masuk gak ada apa-apa disini Dari kejauhan gue ngeliat ada battle tower Cuma sebelum itu gue akan ambil wall ini dan bikin sleeping bag Akhirnya kita bisa tidur untuk melewati malam hari Jujur saja malam hari di Eralcraft itu tak segampang yang kalian kira Maka alangkah baiknya kita lewati malam hari Wah seger banget udah masuk hari kedua Di satu sisi gue ketemu Aegis dan setau gue Aegis ini adalah mob baik yang bisa membantu kita dalam bertarung Tapi kita harus jinakannya Untuk menjinakannya kita membutuhkan bahan Mungkin biar lebih enak gue akan jelasin seiring video ini berjalan Terus ada zombie villager samperin gue Yaudah dibunuh aja deh kan mayan SP Seketika gue punya ide SP nya lumayan nih Sikat aja lah Setelah malamnya tiba gue pun lanjut tidur Hari ketiga Ada sesuatu yang harus gue lakuin yaitu naikin skillnya Jadi kita perlu naikin skill tertentu supaya bisa menggunakan plus dan armor Kayak misalkan iron naikin level jadi 8 Untuk naikin levelnya menggunakan SP kita Dan awal-awal gue naikin skill mining 4 Attack 4 sisanya defense 3 Buat jaga-jaga gue bikin shield dan juga ku upgrade menjadi shield batu disini Shield bakal berguna banget di RL Craft Ya nanti kalian akan tau kenapa shield itu sangat berguna Sebelum pergi ku kumpulin resource kayak torch dan juga wall Nah wall ini cukup penting Karena kita bisa bikin bandage untuk mengheal tubuh kita ketika kena serangan So gue akan manfaatin kesempatan ini buat ngumpulinnya Pas lagi asik ngumpulin tiba-tiba ada yang mau nyerang gue Dan ternyata itu burung liar Tapi masih bisa gue atasi dengan gocekan sengit Waduh berasa keren banget gue disini Gue udah iron anget Nice Lalu malamnya gue akan lanjut istirahat Hari keempat Gue mulai bikin bandage Ngomong-ngomong soal bandage Disini ada bagian tubuh yang sung around sekali Yaitu bagian kepala dan juga badan Misalkan salah satu bagian ini terkena serangan fatal Maka kita langsung mati Meskipun darah yang ada di bawahnya itu masih penuh ya Tetap saja mati Nah sistem darah RLKV inilah yang bikin gue gagal hingga puluhan kali Walau sering gagal gue akan terus mencoba Oh iya kelebihannya Kalau kita tidur di malam hari Kita bisa memulihkan darah sebanyak 50% Hitung-hitung bandage tambahan lah Disini kita juga bisa haus Kalau minum air got tanpa difilter Kita bisa terkena yang namanya parasit Dan untuk mencegah Kita wajib membakar air Atau membuat charcoal filter Dan gabungkan di sebuah wadah Supaya airnya tersaring dengan bersih Akan tetapi Gue kekurangan bahan Yaitu kulit sapi Dan sembari berjalan Gue akan membunuh sapi Untuk mendapatkan daging Beserta kulitnya Agar kulitnya itu bisa dibikin waterkan Terus gak jauh dari situ Gue ketemu Nim Jika berada di dekatnya Kita akan mendapatkan sebuah regenerasi Yang sangat membantu banget Ketika darah sekarat Selanjutnya Gue mau pergi ke battle tower Yang kulit kemarin Namun gak jauh dari battle tower Gue juga ngeliat ada bangunan Sangat membuat penasaran Saking penasarannya Gue pun mau kesana Tapi Apa ini weh Ini apa lagi yang datang Apa lagi yang datang Hei 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 Lala Apa itu Wih 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 Vampir 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 Terbang dia Vampir 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 Vampirnya What What Vampir 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 Yep Bayangkan saja Lawan monster satu ini Gue hampir gagal lagi Untungnya Gue sempet pakai bandage To memulihkan bagian kepala gue Yang sisat suil lagi Akan mati Untung banget ya Gue gak telat Hari kelima Gue gak jadi kesana Melainkan disini Gue bakar daging Buat persiapan Nyerbu Battle Tower Tapi karena gue selalu diganggu Sama Vampir ini Gue pun memutuskan Menghindar terlebih dahulu Sambil mencari base camp Di tengah perjalanan Gue ngeliat ada iron Jadi gue ambil aja ironnya Sampai sesuatu terjadi Memang ya Gak bisa ditebak Mining pun Bisa keluar monster kayak gitu Karena keadaan sudah aman kembali Gue pun menetapkan Nginap disini Di hari ke enam Gue bakar iron yang kupunya Sembari menunggu Gue juga ambil pasir Sesudah itu Gue naikin defense-nya Jadi level delapan Dilanjutkan Craft full set iron armor Ketika di perjalanan Gue sempat ketemu bangunan ini Tapi Pas liat di bawahnya Itu agak nyeremin Gue pun beranjak pergi dari sana Dan menemukan rumah sederhana Sebenernya Dibilang kecil Gak kecil banget Ya kayak starter host lah Daripada gak ada yang tempat Gue pun jadikan base camp gue Hari ke tujuh sampai ke delapan Gue jumpa lagi struktur yang kayak kemarin Pas ke atasnya Ternyata gue baru sadar Gak ada apa-apa disini Lebih tepatnya kayak bangunan kuno lah Betapa senangnya Gue nemu waste town Di dekat rumah gue So Gue namain aja Waste town dekat rumah Biar ingat gitu Kebetulan juga Gue nemu battle tower Yang udah rusak parah Jadi Kegiatanku disini Hancurin spawnernya Sempat loading chest Yang isinya biasa-biasa aja Hancurin spawner lagi Nah Ada yang menarik nih Biasanya Kalau hancurin spawner itu Ada dropan random Kayak lapis lajuli Bahkan Kalau kita lagi hoki Bisa dapetin diamond juga Dari SP nya Gue naikin mining Jadi level 6 Hari ke 9 Gue membunuh sweet Karena tujuanku selanjutnya Membuat atlas Gunanya atlas itu Kayak semacam map Yang bisa ditandain beberapa point Dan salah satunya Adalah rumah gue Soalnya di RL Craft Gak ada koordinat sama sekali Maka dari itu Atlas cukup membantu Sore harinya Gue ke cave terdekat Buat ngumpulin iron lagi Sampai menemukan spawner Di bawah sana Lebih baik gue menghindar Dan kembali tidur Hari ke 10 Gue bunuh-bunuhin ayam Dengan tujuan Mencari bulunya Gak sengaja Gue nemu village Dan tiba-tiba Gue kepanasan Oh iya Ampe lupa gue Di RL Craft Ada 2 cuaca yang bakal terjadi Yaitu cuaca panas Dan dingin Kedua cuaca ini Bakal bergantian Seiring waktunya berjalan Cuma Kapan terjadinya itu Gue masih belum tau Yang pasti Sekarang gue memasuki Cuaca panas Setelah itu Gue ngambil piston Yang ada di rumah penduduk ini Lalu gue juga bunuhin kuda Gue dapetin kulitnya Hari ke-11 Gue ngeluting chest Yang ada di blacksmith Isinya sih lumayan Ada beberapa perlengkapan iron Setelah itu Gue lanjut mainin iron Selama seharian Di hari ke-12 Gue mulai prepare Kayak bikin kantin Bakarin iron Buat pedang saber Terus sorenya Gue coba ngadem Biar gak kepanasan Hari 13 Gue siap melakukan Perjalanan Tempat apa lagi nih Wah gede banget Gue nemu tempat Yang gede banget Tapi gue gak tau Itu tempat apa Mungkin kita akan Coba cari tau deh Oh Village Kita ketemu Village nih Wow Ada golem Pegis Ini nanti gue Baka summoning dia nih Supaya agisnya bisa gue summon Gue perlu item Yang bernama Summoning Staff Dan kendala gue saat ini Dia masih kurang bahannya Soal staff Gue bakal singkirin dulu Dan disini Gue ngeluting Sempat dapet Enchanted Book Luck Manification Yang artinya Kalau kita pasang Bisa melacak keberuntungan Tapi Gue gak tau mau pakai dimana Jadi gue gak ambil Melainkan gue cuma ambil Golden Apple nya Terus beberapa Pases lainnya Gue cuma ambil Yang pentingnya aja Kayak Arrow Buku Iron Anget Ya gitu-gitu doang Malamnya Gue nginap disini Hari ke-14 Gue ketemu Battletower Yang berdekatan Dengan desa Nah Yang bikin gue tertarik Kesana itu Adalah Battletower nya doang Karena Gue bisa dapetin SP dari sana Ketika disana Gue ngeliat Ada Battletower lainnya dong Kalau diperhatikan Kedua Battletower nya Dekat banget Cuma beda beberapa langkah Agar bisa menuju Ke Battletower yang di kanan Hal pertama yang gue lakuin disini Yaitu Ngaktifin Waystone Selanjutnya Gue balik ke rumah Buat simpan hasil Lootingan Kedalam chest Hari ke-15 Gue hancurin Spawner yang ada di Battletower kecil Sambil Ngeluting juga Disini Gue gak tau kenapa Mob nya gak spawn sama sekali Apa karena cahaya ya Hmm Bagus lah SP gratis Singkat cerita Gue sampai di atasnya Dan Ada satu chest yang terkunci Gue cari tau di internet Ternyata Harus pake lockpick So Gue langsung bikin aja Pas gue coba Ada yang aneh Gue bisa ke kanan Tapi gak bisa ke kiri Yang lebih aneh lagi Gue liat tutorial di youtube Bisa ke kiri Sedangkan gue mentok di kanan doang Yaudah lah Gue pun pergi dari sana Soalnya gak tau cara bukanya Di hari ke-16 Gue bunuh-bunuhin kuda Gue dapetin kulitnya Karena Gue mau bikin sesuatu Setelah cukup Gue pun buat Yang namanya backpack Supaya Ada inventory lebih Kekurangannya Cuma satu sih Kalau gue pake backpack Gue harus lepas armor dulu Baru bisa dipakai Gak papalah Yang penting ada slot lebih Hari 17-19 Gue bener-bener kesusahan Dalam berpetualang Dikarenakan Gue selalu kepanasan Jadi Mau gak mau Gue harus kasih bandes Ke beberapa bagian tubuh Yang terluka Oleh sebab itu Gue memutuskan Beradam seharian Buat hilangin kepanasan Keso harinya Gue kembali ke beta tower Yang kemarin Dan langsung saja Menuju ke atas Sesampai di atas Gue bikin error Knockback Namun Ada sesuatu yang terjadi Wow 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 Bentar 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 Pala gue Pala gue Oke Oke Wow Wow Oh my goodness Wow 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 Kalau misalnya Gue gagal MLG Mungkin War ini Gak bisa gue lanjutin lagi lah Disini Gue udah sampai di atas Dan naikin skill agility Ke level 2 Ternyata Arak knockback itu Udah gak berfungsi Di RL Craft Versi terbaru Dan gue baru tau Wow Salah 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 guys Salah guys Oke Wah Wah Lah Keso harinya Gue ke atas lagi Dan pas gue cek Ternyata Cessnya terkunci dong Malamnya Gue gak tau mau ngapain Dan gue cuma Panah-panah mob Di bawah sana Hari ke 20 Seharian gue berjalan Sampai menemukan Struktur ini Kucek lah dalamnya Ternyata Kosong gak ada apa-apa Lalu malamnya Gue pun tidur Hari 21 Gue nemu tempat Yang gede banget Kali ini Gue gak tau nih Di dalamnya itu Ada dungeon Atau village Atau yang lain Mungkin coba cari tau aja lah Gue pun mendekat Sambil Ngelut Iron Anget Terus gue baru tau dong Ini adalah village Versi gurunya Dan kebanyakan chestnya itu Gak ada item yang penting So gue langsung Tinggalin Sempat nemu Waston Jadi gue aktifin aja Malamnya Gue diserang burung Yang persis Kujumpai di awal-awal Dan tiba-tiba Dia ngeluarin Mak lampir gitu Asli kaget banget Mak lampir Ada mak lampir Oh mati juga Di hari 22 Gue nemu Desert Temple Di dalam situ Gue ambilin TNT nya Ngelutin chest Yang isinya itu ada enchanted golden apple Dan crafting run Gue gak tau fungsinya buat apa Jadi gue ambil aja Lalu sore harinya Gue gelet sama makhluk ini Karena ngeselin banget Asli Ya mati konyol deh Hari 23 Gue nemu village lagi Dan betapa beruntungnya Gue dapet 1 diamond Sebenernya gak cuma 1 sih Disini gue dapet lagi Setelah itu Ada satu struktur Yang membuat gue penasaran Ketika di dalam Gue hampir aja mati disini Hmm Mati lu Mati lu Mati lu Mati lu Wewe No 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 Wow 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 Mati gua Oh 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 Kudepel C'mon Mati lu kan Mati lu Mati 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 �mati Gua mati Please No 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 Kabur 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 Tabii No 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 Mati gua Mati No 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 Mati gua Go Golden Apple Sepat Golden Apple Please No Non Sekarang gue gak tau bakal selamat atau enggak Disini gue bener-bener gak tau harus ngapain Jadi gue berada dulu di bawah sana biar gak kepanasan Sedangkan di atas sana gue diteros sama naga Mungkin untuk sekarang gue belum bisa ngalahin naga itu Tapi di masa depan nanti gue bakal ngalahin naga itu No 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 Jangan kesini dong jangan jangan enggak 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 Ya 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 bentar bentar Oke oke Yes Oh wow no 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 Lebih baik pergi dari sana dan suatu saat nanti gue akan kembali buat ngalahinnya Hari 25 gue naikin skill mining jadi level 10 Lalu gue kembali ke beta tower pertama yang kujumpai Test pertama biasa aja Selain zombie disini juga ada cave spider yang racunnya itu berbahaya banget Untungnya gue mendapatkan bubble anti racun dan langsung saja gue pake Bubble ini semacam kayak aksesoris yang bisa ngasih efek tambahan Setelah itu gue pun lanjutin red battle towernya Bisa kalian lihat darah gue bertambah jadi 4 Karena ada penambahan dari ACC racun yang ku dapet waktu itu Test kedua gue hanya dapet wall dan juga torch Inilah alasannya kenapa gue bilang skill sangat berguna sekali di RL Craft Karena mock disini selalu incer bagian paling ngerawannya Yaitu di bagian badan juga di bagian kepala Oleh sebab itulah kenapa gue bilang skill sangat berguna sekali di RL Craft Setelah ketiga gak ada yang penting Setelah keempat Hmm lumayan Berhari-hari ngerate Gue dapat lumayan banyak bubble yang memberikan attack speed tambahan Tapi sampai sekarang gue belum berhasil menuju ke tahap paling atas Oh slime Book safe Golden apple Wow golden apple Book safe Diamond Wow Wow Pas mau tidur Gue diganggu sama hantu terbang ini Dan tiba-tiba Dia ngedrok kepala wither dong Di hari 31 Gue gak sengaja ngacau semuanya Pelan-pelan minainya Aduh Gak ketekan shift dong Aduh Bah Ayo udahlah Turun dari bawah aja lah No 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 Masih selamat Masih selamat Masih selamat Berhari-hari gue habisin Dan inilah semua hasil yang ku dapet Karena hari udah malam lagi Gue balik ke rumah Dan tidur Hari 32 Gue naikin skill attack jadi 16 Mining 16 Sisanya defense 12 Berhubung masih penasaran dengan beltel tower semalem Gue pun bikin gripping hook Yang gunanya buat manjat Sampai gak kerasa Hari udah malam lagi Jadi gue tidur Hari 33 Gue udah siap semuanya Dan balik lagi ke tower yang kemarin Mana dia Mana dia Aduh Kekunci dong Coba kita buka yang ini Nice Lumayan nih Dapat Emerald Amulet Yep Gue balik Cuma ambil lutannya doang Abis itu pergi Pas sampai di rumah Tiba-tiba The swarm Memang mob ini apa Yang pasti bentuknya kayak burung gede gitulah Setelah semua sudah respon Gue kembali ke struktur ini Apa itu weh? Itu apaan? Apa ini? Karena udah sekarat Gue pun memutuskan tidur Di hari 35 Gue melakukan perjalanan Memanjat tingginya bukit Sampai menemukan tempat ini Yang membuat penasaran Akhirnya gue pun memutuskan masuk ke dalam sana Wow ada pester Nemtek Dua golden apple Itu lagi Wow Golden apple Eh nemteknya banyak banget Apa nih? Ah ini gak penting Golden apple boleh lah Hari sudah malam Gue pun tidur di samping ral Hari 36 Gue ketemu battle tower Sebelum masuk ke sana Gue prepare dulu Beberapa barang Yang mau gue bawa Persiapan sudah selesai Saatnya kita Ngeret Halo everybody Hari 39 Gue baru bisa ngelooting Karena chest sebelum-sebelumnya Rata-rata kekunci semua Semoga aja chest paling atas Gak kekunci ya Biar bisa ngeloot item OP Save Nice Golden apple Nice Gunpowder Oke ambil aja Hari 41 Gue berhasil sampai di tahap paling atas Bisa gak ya? Bisa kali yuk Let's go Bye Bye Sebenarnya rencana gue memancing golemnya tuh Turun ke bawah Setelah golemnya di bawah Gue pun naik ke atas lagi Buat ambil lootannya Gak rusak dong Ah Bless root Nice Dapat bless root Ba Pecah Sayangnya chest paling atas Pecah dong Yaudah lah Gak apa-apa Yang penting masih dapet Hari 42 Gue berencana mau pulang Hei Di tengah perjalanan Gue ngelet serpent Nyangkut di sela-sela pohon dong Ini kesempatan yang bagus sih Karena gue bisa dapetin sisiknya Jadi gue bunuh aja deh Sisiknya wih Wuh Disini gue dapet 13 Lumayan lah Gak kerasa hari udah malam lagi Gue pun nginep di tengah hutan Hari 43 Gue sampai di base Dan mulai rapiin barang-barang gue Kedalam chest Setelah itu bikin enchanting table Terus naikin skill magic jadi 12 Habis itu baru deh Kutaruh semua book save-nya Pertama coba Gue enchant cyber Dan dapatnya subnest 2 Malamnya lanjut tidur Di px Gue dapet instability Avency Dan smelting Smelting berguna juga sih Kayak misalkan kita mining iron ore Bisa langsung jadi iron inget Gue enchant celana diamond Yang gue dapetkan di battle tower Dan efeknya lumayan Advance protection 1 Sama advance thorns 2 Setau ku Yang namanya advance Lebih bagus dari protection 4 Jadi gue ambil aja Karena kekurangan sp Gue pergi ke cap terdekat Buat mining call Supaya dapet sp Tiba-tiba Bukan perkara gampang Lagi-lagi Gue hampir mati Oke bukan ide bagus Tapi setidaknya dapet level 30 lah Kesoh harinya Gue enchant sepatu diamond Dapetnya ambreaking 3 Protection 4 Lalu sisa sp-nya Gue naikin defense Jadi 16 Sayangnya Gue cuma bisa sampai 15 Dikarenakan sp-nya gak cukup Jadi mau gak mau Gue bunuh dinosaur slayer ini Buat ngumpulin sp Setelah cukup Gue naikin defense-nya Jadi 16 Sekarang Gue baru bisa pakai Diamond armor-nya Hari 46 Gue bikin heart container Fungsinya Untuk peneman darah Dan lagi-lagi Gue kekurangan sp Sehingga gue gak bisa pakai Selagi butuh SP Mending sekalian cari diamond lah Disini Gue langsung gali-gali ke bawah Oh diamond Diamond Disana diamond Oh diamond Bentar-bentar Ini apa sih Gue penasaran deh Oh Herdash Herd crystal sword Oke-oke Nalu Nalu nih apalagi Nalu 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 Serempat 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 Eh darah gue Darah gue Serempat Gila Reston Kau ambil aja Lumayan SP Wow Itu dia diamondnya Oh my god Tuh apa sih Ini loh Sini loh Sini kan semua Sini kau Maaf Mana ya Oke Mati lu Mati lu Mati lu Mati lu Mati lu kan Diamond lagi dong Disana Yeh Diamond Uh diamond di bawah Nice Tiga Empat Nice Dapat Empat Oke Gue gak bisa liat koordinat Jadi strip mining ajalah Dapat diamond dong Diamond Tiga Empat Empat Blok dong Nice Main 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 Oh diamond Diamond Ketemu juga Bentar Terangin dulu Sip Satu Dua Oh Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nice Hari 49 Diamond gak cukup Gue pun bikin chest plate Serta diamond helmetnya Sebelum melakukan perjalanan Gue bikin golden apple Buat persiapan tambahan Kemarin jalur darat Sekarang Kita akan memilih jalur laut Buat memulai perjalanan Wah Waduh Baru juga Sampai Dipanggil duyung dong Hey Hey Come here Sit go Sit go Sit go Sit go Hah 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 Ayo Lumayan Dia manggil Dia pergi Ih Itu banget sih Selesai berurusan dengan siren Gue pun mendekati kapal Ternyata Disini banyak spawner Ya main lah SP gratis Hancurin aja lah Hari 50 Gue jumpa struktur Yang membuat penasaran Gak pake lama Gue langsung aja mendekat Berapa ini Apa ini kosong kah Di atas ada apa What Kosong Gak ada apa-apa kah Oke Ya gak ada apa-apa disini Mungkin torchnya Boleh lah Ada village disana Perdesaan kan Oh iya iya Bener perdesaan Gak apa ini Oh Oh bless Weh Bless Nice Oke Ada bless Ada bless Let's go Kita akan melawan Bless Nancurin dulu nih Nancurin dulu Oke Bagian ini Yang Race Biar gak jatuh Gue Eh bentar Bentar Air gue Air gue Lupa Air Lupa 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 Nah Teruk Oke Let's go Nah Ada temanku Sudah Yeay Ini dia Ini lagi Yeay doggy Di sana Ada lagi Yeay Banyak Doggy deh Oh my god Wah keren Doggyku banyak kan Liat tuh guys Bisa jadi petarung nih Di hari 53 Gue balik ke rumah Buat bikin chest flat serpent Lalu sisi yang tersisa Gue buatlah hermetnya Setelah itu gue bikin soulgazer Nah fungsinya soulgazer itu Adalah kita bisa tingkatkan knowledge mob Yang mau kita jinakin Kayak misalkan Aegis Tugas kita cuma klik kanan di Aegis Nanti dapat knowledge Dan itu gak instant ya Mesti penuhin sampai seribu Baru bisa disummon Sedangkan soulgazer itu punya cooldown 290 detik Yang artinya Sekitar 5 menit Nanti kalian juga bisa lihat progressnya Karena bahannya udah cukup Gue langsung bikin summoning stuffnya juga Lalu malamnya Gue pun tidur Kesok harinya Ada sesuatu yang Terjadi Wih deh Ada anaknya 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 Aku mati Gue mati Gue mati Gue mati Gue mati Gila 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 Tadu quero Tadu gue Wow Wow Yap, lagi-lagi gue hampir mati Untungnya masih ada harapan Terlepas dari kejadian itu, gue pengen buat farm kecil-kecilan Tujuannya sih mau dapetin SP dari sini Sebelum itu gue naikin skill farming jadi level 2 Baru deh gue tanam semuanya Setelah itu gue naikin skill farming jadi 12 Supaya bisa pake bond mile untuk percepat tumbuhannya So, inilah yang kulakuin selama 2 hari Sebenernya sih gue mau ke battle tower Tapi jauh banget dari base camp gue Yaudah lah coba pake cara inilah Ternyata gue salah ambil keputusan Dan SP gue malah kurang banyak No Selanjutnya gue pergi ke village terdekat Buah naikin knowledge-nya si Aegis Sambil menunggu cooldown Tiba-tiba gue punya sebuah ide Hmm, cukup menarik Terus di hari 57, gue balik ke rumah Untuk wujudkan ide gue Yaitu Mancing Jadi seharian gue bikin pancingan Lalu di hari 58, gue tingkatkan lagi knowledge si Aegis Abis itu Mancing Sampai gue berhasil menaikin knowledge Aegis Menjadi level 2 Dan sekarang gue udah bisa saman dia Disini gue pilih warna emas Entah kenapa Gue suka aja Mega warnanya Urusan Aegis sudah selesai Dan kini gue mau cari kepiting Buat dapetin kakinya Nah kakinya itu berguna banget Karena gue bisa bikin avian treat Yang dimana makanan ini Bisa digunakan untuk ngetame rock Kalau gue udah punya rock Gue udah bisa keliling kemana-mana Dengan gampangnya Jadi itu adalah tujuanku selanjutnya Gue sempat ketemu golden Ika Dan setelah gue baca-baca Ternyata daging Ika juga bisa bikin avian treat Maka dengan terpaksanya Gue kill demi mendapatkan dagingnya Di hari 63 Gue berencana pelihara silex Karena dagingnya itu Juga bisa dibikin avian treat Wih Wih lucu banget Baby silek Wih lucu banget Wih Wih Lucu banget Terus balik ke rumah Dan gue bakar semua daging yang didapatkan Setelah dibakar Gue langsung bikin avian treat Malamnya Gue namain nentep mamato Yang nantinya gue kasih ke rock Hari 64 sampai 66 Gue memasuki musim dingin Gak banyak yang kulakuin disini Gue ngasih makan silex Abis itu gue balik Tuh bikin healing wheel Ini berfungsi sebagai pemanas ruangan ya Biar gue gak kedinginan Terus gak lama setelah itu Gue liat rock nge-spot Dan tiba-tiba Gue diserang No 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 Oke Ada rock Sini Rock Oke dateng dia Masuk rock Masuk 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 sini Ah nice Uh rock Uh Dapat rocknya Uh Masuk dua rock Oke Rock udah dapet nih Sekarang tugas gue naikin knowledgenya Dengan menggunakan soulgazer Karena kelama nunggu cooldown Gue pake cara lain Yaitu ngasih makan Supaya knowledgenya terus meningkat Sampai akhirnya Rock naik level 2 Besoknya gue buat soulstone Oke gue akan jelasin Soulstone ini berfungsi sebagai daftar list Yang dimana Kalau kita klik kanan ke mob yang udah di tem Maka dia akan masuk ke dalam list mount Yang bisa kita panggil setiap saat Sayangnya gue belum bisa masukin rock ini Kedalam daftar list mount Karena syaratnya Knowledge mount itu harus level 3 Sedangkan rock gue masih level 2 Hari 67 Gue ngasih makan silex Karena kelama nunggu dia berkemang biak Gue akan bunuh silek liar aja lah Biar gak boong-boong waktu Kesoh harinya Gue ngasih makan lagi Lalu bakar dagingnya Dan setelah buat avian treat Gue langsung ngasih makan ke rock Hingga akhirnya Gue udah bisa ngetame dia Lalu Gue masukin dia ke dalam daftar list mount gue Gue udah bisa manggel rosep saat ya Sekarang kendala gue adalah Avian Saddle Yang dimana Ini diperlukan untuk menungganginya Sedangkan Gue belum punya bahan Kayak kulit troll Dan juga troll touch Soal bulu Gue udah punya sih No Enam Soalnya kemarin-kemarin Udah sempet bunuh burung liar Yang ngedrop bulu ini Hari 69 sampai 72 Gue akan melakukan perjalanan Karena setelah gue baca-baca di internet Ternyata ada 3 tempat yang bisa dipilih Dan gue pilih salah satunya Yaitu monten atau gunung Perjalanan ini cukup memakan waktu Gue melewati gurun Melewati jungle yang bersebelahan dengan swam Bahkan ketemu bayam ini Gue gak tau namanya apa Yang pasti baru pertama kali nemu Sampai akhirnya Gue berasa menemukan gunung Nah Harusnya itu gunung ya Bentar Kok ada rumah sih Halo permisi Permisi apa nih Uh gak ada apa-apa Sudahlah bye-bye Harusnya gunung ini yang dimaksud Info dari internet yang gue baca ya Hah coba aja lah Tanpa menunggunungun lagi Gue langsung gali-gali ke bawah Eh bentar deh Gue harus manasin badan dulu deh Soalnya disini dingin banget coy Selesai manasin Gue lanjut menelusuri cave ini Aman kah Aman kah disini Aman kan Terangin dulu dah Wah ada emerald Nice Banyak Diamond dong Oh Oke Banyak ore disini ya Diamond coy Terangin udah Wow Nice Wow Apaan tuh Diamond Oh Diamond lagi dong Oke Diamond lagi tuh Diamond lagi tuh Wow Oh main Set kah Oke Diamond Wow Diamond Diamond Apaan tuh Suara apa tuh Permisi 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 Apa itu Sesuatu adalah sesuatu Wow Gold banyak banget Oh Oh Itu dia Itu dia Oke ketemu Kok bisa disitu Itu dia Troll Kok bisa disitu ya Nggak sia-sia Gue ngambil semua tuh Berjam-jam Buat cari troll ini Waha Bentar Mana sih barang-barangnya Oh ini dia Terdapat Satu lagi disini Nah Dapat Nice Dapat juga Montan Ini apa nih Ambil aja lah Yep Gue udah dapat apa yang diperlukan So Mari pulang Hari 73 Gue singgah di village Buat manasin badan Akan tetapi Coba kalian bayangkan Kalau gue telat datang ke village ini Gimana jadinya ya Mungkin mati kali Gila Rame banget tuh Mau gak mau Gue harus nginap seharian Sampai mereka Dispawn semuanya Hari 74 Akhirnya Gue udah bisa bikin Avian Saddle Gue juga upgrade Pedang gue Jadi Diamond Saber Inilah waktunya Kita Summon Rock Abis itu Kasih Avian Saddle Terbang 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 Luar Angkasa Wah Beginilah rasanya Terbang pertama kali Oh my god Ada naga tuh Di atas sana Eh Coba apa tuh Oh ada chest Potion of wings Potion of feather falling Ini boleh Sudah kita ambil aja Nice Iseng-iseng Balik ke Battlethor Sebelumnya Terus gue manahin deh RM Golemnya Ampe seharian gue mana Gak mati-mati juga nih Golemnya Pas gue cek darahnya Gak berkurang sama sekali Waduh Gak tau lah Singkat cerita Gue ketemu Battlethor Tapi Hari udah mau malam lagi Jadi Gue tidur Hajar Hajar bang Hoho Ini rambut Hajar bang Hajar Mati dia coy Kita masuk bang Hari 80 Gue gak sengaja Buka chestnya Dan Tiba-tiba Golemnya ngamuk Jadi mau gak mau Gue loncat dari atas sana Terus gue naik ke atas lagi Wuhu Loatannya tuh Nice Gila Boy Rata-ratanya pecat Cuma gue masih bisa ambil sesanya Hari 81 Gue dapat magic mirror Tapi gue gak tau fungsinya buat apa Mungkin kalau kalian ada yang tau Coba komen di bawah ya Gue juga dapat Ozy lagging liner Tadinya Gue kira ini celana gitu loh Dan ternyata bukan Yaudah lah Simpan aja lah Hari 82 Gue ke tempat doggy Yang sempat gue tinggalin Ternyata Mereka masih ada dong Masih ada dong Masih ada coy Yeay Kalian apa kabar Semuanya Sekarang Aku sudah naik burung coy Wow Jangan sekali Kamu tinggal disini aja lah Sebetulnya Alasan gue ninggalin mereka tuh Karena Gue mau mereka Jagain flash ini Dari ancaman bahaya Sehabis bincang Gue lanjut berpetualang lagi Sampai menemukan battle tower Yaudah Ngerusu aja Disini Gue gak lawan golemnya Melainkan cuma nurunin doang Habis itu Naik ke atas Dan colong semuanya Pinter kan Setelah itu Terbang seharian Dan malamnya Tidur di sungai Hari 84 Gue lakukan hal yang sama Yang kayak kemarin Habis itu Ambil lutan OP nya Hari 85 Gue memutuskan untuk pulang Dan setelah sampai Gue rapin barang-barangku Habis itu Tidur deh Hari 86 Gue enchant seharian Kira-kira Inilah yang gue dapet Selama seharian enchant Ya lumayan lah Setelah itu Gue pengen cari serpen warna biru Tapi malah ketemu struktur gede Coba liat Ini kayak battle tower kan Tapi gak tau deh Bener apa enggak Buat kalian yang tau Coba komen di bawah ya Gue pengen cari serpen Serpen warna biru Mana dia serpen Sempat ketemu battle tower yang pecah Dan gue hanya hancurin spawnernya Disini gue juga ketemu pohon yang gede banget Gila Nippon gede amat ya Wow Gede banget sih Berhari-hari cari serpen biru Sampai sekarang juga Belum nemu-nemu Gue mau cari warna biru Yang muncul malah merah dong Dua lagi Emang ngaselin banget deh Mati lu Gak mati coy Mati lu Nice Mati Itu dia Ini nih 26 Tapi warna merah dong Usah banget cari warna biru Wah Dikejar gue coy Dikejar gue sini kau Sini kau Sini kau Wih lompat deh lompat Hmm kau Hmm kau Hmm kau Mati dia Haha Mana warna biru Woi Warna biru Warna biru Dimana Warna biru Ah itu dia Aduh Woi Gila Bisa langsung lompat dong Nah ketemu juga warna biru Mati lu Mati lu Mati lu Mati lu Nice Mati juga Woi Dapet juga woi Nice Setelah itu Gue balik To bikin celana serpent Dan sepatunya juga Nah yang terakhir Gue bikin kepalanya Pas sudah dipakai Ternyata Gue baru sadar No Helmetnya Deep blue Sedangkan chest plate nya Blue Wah agak atif dong Efek set tambahannya Karena kejadian itu Gue memutuskan Bikin warna merah aja lah Selagi sisinya cukup Buat satu set Kenapa enggak ya kan Di hari 93 Gue bakal ngeret battle tower Karena gue butuh banyak Berarti aku akan mengalahkan penjaga battle tower ini Yaitu golem Ini mah easy banget Soalnya dia nyangkut disitu Jadi gue cuma manain doang Mati lu Mati lu Nah mati dia Nice Barangnya cepet Bentar Keburu pecah Yuuu Kita lihat fenomena Pecahnya battle tower Yuuu 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 Setelah berhasil di kalahkan Gue pun balik Dan tidur Hari 97 Gue enchant semua arma serpentnya Dan rata-rata Gue dapat protesnya 4 Kayaknya Kita gak punya cukup waktu deh Buat nyari nagas test 5 Jadi gue akan ambil alternatifnya aja lah ya Yaitu Ngelawan Ender Dragon Semuanya sudah siap Dan sekarang Gue bakal cari stronghold Oh di bawah Oke oke Di bawah dah Gue pun gali-gali terus Sampai akhirnya Ketemu juga strongholdnya Hah itu dia Ketemu juga Wuh Ah Ketemu juga Uh pas banget tuh 11 Langsung aja lah 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 Hah Tapi gue masih ada sih Hahaha Gue masih ada bawa stok sih Tantui Oh Oh Akhirnya kita akan melawan Ender Dragon Let's go Wow Keren ya Waduh Apaan tuh guys Apaan tuh Waduh Waduh Oke kita langsung Turin aja lah Kemana lho Kemana lho Kemana lho Kemana lho Yes Wuh No Oh Berhasil juga gue kalahkan naganya Kita akan ambil SP nya disini aja Yo yo SP nya Wow SP nya Wow Nice SP nya wey Oh Oh no 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 Hahaha Cara gue pulang gimana Ditungguin semua wey What Oke Cepak caranya nih Let's go Boys Wah Akhirnya Kita bisa tidur Yah Inilah ceritaku Berhasil bertahan hidup Di RL Craft Selama 100 hari Dalam mode hardcore Banyak rintangan yang gue lalui Walaupun Awal-awal gue banyak gagal sih Tapi gue seneng banget Karena bisa menyelesaikan 100 hari ini Dengan penuh tantangan So Kalau video ini tembus 10 ribu like Gue akan lanjutin 200 hari Dan melawan Nagastas 5 Mungkin segini aja Salam dari gue Jovi Sampai ketemu di Konten berikutnya Sampai ketemu di video selanjutnya . Aricia Pada ...